Pemirsa PT. BPH secara resmi meresmikan kantor barunya di Kota Pagar Alam dengan suka cita. Acara peresmian ini turut diwarnai dengan aksi sosial di mana ratusan paket sembako dibagikan kepada warga sekitar dan anak yatim. Direktur PT. BPH didampingi camat serta toko masyarakat setempat dengan ditandai pemotongan gunting pita, tanda diresmikannya kantor BPH yang berada di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Senin 4 Desember 2023 lalu. Ratusan anak yatim serta petugas kebersihan dan masyarakat sekitar kantor BPH diundang dan hadir dalam menerima paket sembako secara gratis. Sembako tersebut dibagikan dalam rangka peresmian kantor di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penerima. Ratusan paket sembako yang diberikan berupa beras, minyak goreng, mie instan, alat tulis dan Al-Quran. Ini adalah satu peresmian kantor BPH di Kota Pagar Alam dan Sumatera Selatan. Dan rangkaian acara ini ialah kita membagikan ratusan kemasan sembako terutama ke satu anak mati asuan dan sumatera selatan Pagar Alam dan masyarakat yang ada di sekitar kantor kita. Untuk tujuan BPH ini, kita akan membuka laporan gajah dengan perumah yang tinggi dan akan membagikan sembako di cara pribadi di setiap bulannya pak. Kami sebagai tim BPH Kota Pagar Alam, kami berharap dengan sangat agar semua masyarakat dapat bergabung dan bergajar di perusahaan kami, sehingga mengurangi tingkat pengaguran di Kota Pagar Alam dan masyarakat Indonesia. Kami akan siap melayani seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan pergajaan. Sementara itu, Camat Pagar Alam Selatan menyambut baik kehadiran PT BPH yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Pagar Alam. Dari Pagar Alam Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One, mengabarkan.